Hai hari ini kalian mau pergi mencari kemiri mencari kemiri di pohonnya ini adalah pohon kemiri jadi pohonnya cukup besar dan buah-buahnya lumayan sehingga kami jadi disini kemiri yang masih menggunakan cangkang seperti ini harganya satu kilo sejaribu kalau sudah enggak pakai cangkang harganya sekitar Rp18.000 ini kemiri yang sudah kami dapat buah utuhnya seperti ini dia memiliki beberapa lapisan kulit jadi kulit terluarnya seperti ini nah agak lembek jadi kemirinya kita cuci bersih lalu kita jemur setelah kering ditumbuk baru kita olah manfaat buah kemiri sendiri ada banyak ya sebagai bahan penyedap makanan jadi kalau masa kita bisa tambahin kemiri supaya lebih gurih karena dia banyak lemak terus sebagai obat juga untuk menurunkan hipertensi dan lain-lain tapi kami akan olah menjadi minyak kemiri nah minyak kemiri ini sendiri bermanfaat untuk menyuburkan rambut kaki-kaki kecil siswa kelas satu berlari ke depan kelas lalu membentuk dua barisan di sana ketua kelas kemudian dengan sigap memimpin teman-temannya untuk berbaris dengan rapi dan satu persatu siswa masuk ke dalam kelas siswa yang memimpin barisan itu bernama welem tabanu atau yang biasa disapa welem welem adalah siswa di SD kristen dan nyari seram bagian berat maluku dia adalah anak keempat dari enam bersaudara orang tuanya bekerja sebagai petani welem adalah satu dari beberapa siswa yang tinggal di kelas satu pada tahun lalu namun saat ini dia menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dia menjadi lebih lebih rajin datang ke sekolah tidak hanya itu ketika teman-temannya mulai menyerah saat mengerjakan tugas yang diberikan guru welem tetap berusaha untuk menyelesaikannya saat dia tidak mengerti dia akan bertanya kepada gurunya hasilnya welem selalu menjadi anak yang selesai pertama kali dalam menyelesaikan tugas kesungguhannya membawa perubahan dalam dirinya yang awalnya tak mau menulis sama sekali sekarang menjadi bisa menulis bahkan tulisannya juga rapi selain di sekolah dalam kesehariannya jika ada proyek pembangunan desa dia dan teman-temannya sering mengangkat pasir dari sungai yang cukup jauh dengan jalan yang menanjak dan menurun kesungguhannya bukan saja terlihat di sekolah namun juga dalam kesehariannya di rumah cita-cita welem adalah menjadi seorang tentara semoga ketulusan hatinya dalam mengerjakan sesuatu bisa membawa welem untuk meraih masa depannya Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Neniari Seram Bagian Barat, Maluku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!